Selamat sore rekan-rekan media, Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyelesaikan rapat terbatas terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Aceh Sumut dan juga Pekan Paralimpiade Nasional 2024 dan hadir di sini bersama kami Menko PMK, Getumkoni, PJ Gubernur Aceh, dan PJ Gubernur Sumatera Utara Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan perintah yang clear dari Bapak Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan juga Peparnas 2024 ini harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran Jadi ini kita tekankan kepada masyarakat luas dan juga para atlet seluruh Indonesia bahwa PON dan Peparnas 2024 kita jamin tidak akan mundur dan akan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal Ya mungkin silahkan jika ada pertanyaan Ya untuk PON di Aceh dan Sumut, progres dari venue pembangunan ini ditargetkan di akhir Juli sudah rampung semua dan siap digunakan dan juga sekarang juga dalam rangka bagaimana memastikan para kontingen dari seluruh provinsi siap untuk bertanding dan juga diberangkatkan dan juga persiapan dari penyelenggaraan nantinya di Aceh dan Sumut untuk PON terkait dengan opening ceremony dan closing ceremony-nya asal penyelenggaraan penyelenggaraan speaking Anda tidak tidak penyelenggaraan mencari komentar ambil komentar terlebih komentar 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 Ya, terkait dengan APON, untuk AC dan Sumut, terkait dengan venue, ini kebetulan kita juga memantalnya tidak hanya dari pemerintah sendiri, tapi juga bersama dengan KONI dan juga para federasi, di mana progres per progres itu diceknya sesuai dengan fungsinya. Jadi kita pastikan setelah Juli bisa digunakan, mungkin nanti beberapa cabang olahraga langsung mengadakan tes event sebelum nantinya dipakai untuk perhelatan PON. Dan mungkin ini harus kami sampaikan, tadi saya sudah bawa di rapat terbatas, kami mendapatkan aspirasi dari National Paralympic Committee terkait dengan PEPANAS. Mereka, MVC sendiri melakukan rapat kerja nasional dan salah satu keputusannya adalah memohon penyegaraan PEPANAS bisa dilaksanakan di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta. Dan kami sangat memahami aspirasinya, karena memang Surakarta merupakan tuan rumah dari ASEAN Paragames 2022, baru-baru ini. Dan di mana dari seluruh venue dan juga peralatan terkait dengan olahraga, disabilitas atau paralimpiade, ini semuanya tersedia di Surakarta. Dan juga terkait dengan fasilitas penginapan dan hotel. Ini di Surakarta sudah seluruhnya standar untuk akses disabilitas dan paralimpiade. Jadi ini kami sampaikan, tadi dalam rapat tadi memutuskan menyetujui terkait dengan pelaksanaan PEPANAS 2024, sesuai dengan permohonan dan permintaan dari NPC, kami setuju untuk tuan rumah PEPANAS 2024 untuk dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah. Dan kami ini langsung persiapan kebut, karena insya Allah untuk PEPANAS akan dilaksanakan di 6 Oktober sampai 13 Oktober. Ya, untuk anggaran insya Allah semua sesuai kebutuhan dan semua yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan baik dari PEPANAS, Bapak Presiden memberikan arahan untuk segera dieksekusi sesuai dengan aturan dan juga review yang berlaku. Dan terkait dengan, tadi apa pertanyaan mas? Oh, catatanku saya Bapak Presiden. Yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden adalah tentunya bagaimana penyelenggaraan PON dan PEPANAS ini sukses secara administrasi, sukses secara penyelenggaraan, dan sukses secara prestasi. Jadi yang menjadi concern adalah bagaimana memastikan venue yang dibangun di Aceh Sumut, dan juga yang dilakukan renovasi pemugaran di Aceh Sumut, ini semua selesai bisa tepat waktu dan juga sesuai dengan standar yang diperlukan. Itu adalah concern yang menjadi tugas utama kami, dan kami akan melakukan tinjauan berkala dan akan membentuk satgas pemantauan dan percepatan PON dan PEPANAS ini. Untuk anggaran, ini kombinasi APBN dan APBD. Yang penting bagaimana PON dan PEPANAS ini sukses dilaksanakan. Detailnya... Sudah, pokoknya insya Allah PON-nya mantap dan sukses. PEPANAS-nya juga. Sudah, cukup? Ya, pastinya harus kita jelaskan, kendala pertama ini merupakan PON dalam sejarah Republik Indonesia yang pertama dilaksanakan di dua provinsi. Jadi pastinya secara koordinasi dan komunikasi pasti akan lebih kompleks. Tapi kendalanya yang paling utama adalah bagaimana memastikan venue yang tadinya belum ada, menjadi ada, bagaimana yang merenovasi venue ini semuanya tepat waktu dan tepat standar, dan nantinya bisa digunakan PON dan juga PASCAPON. Itu yang paling penting. Pembukaan akan dilakukan di Aceh, penutupan akan dilakukan di Sumut. Begitu juga untuk PEPANAS, OPENING, dan COSING juga di Surakarta. Ya, cukup? Terima kasih. Aduh, ada pos buah lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.